Jalan Haji Isatiga Menurut beberapa warga yang ditemui BNH TV, kerusakan mulai muncul sejak jalan itu dilintasi kendaraan bermuatan berat. Parahnya lagi jalan tersebut sebelum mengalami kerusakan, baru saja diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brau. Terhadap kerusakan jalan ini, warga sekitar meminta agar pemerintah segera melakukan perbaikan agar arus transportasi tidak terhambat. Selain itu, dengan jalan rusak tersebut dikhawatirkan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang memakan korban jiwa. Untuk lumpurnya banyak, bahkan kami sudah berapa lanjut? Berurusan ini saja diperhatikan itu pun lumpurnya saja. Di Galinda belum, apakah di Galinda tentunya tidak tahu lagi. Segera dipernahilah dibaiki supaya keamanan-keamanan selamat. Karena ini kan seluruh ramai sudah sekarang, kalau bisa segera dianggap, dipernahilah di bagus. Kami sebagai masyarakat ya kita mintanya ya bagus, cepat kerjai, supaya kita pengguna jalannya supaya tidak ada masalah apa-apa, menghindari kecelakaan hal yang tidak diinginkan. Jalan yang seperti ini kan takut juga nanti kalau jalan pas kecelakaan apa kan, mengkhawatirkan sekali supaya ada kehatian dari pemerintah lah gimana caranya ini kan sangat-sangat mengganggu sekali kan. Terkait kerusakan jalan itu, PT Tema sempat ditudin sebagai penyebabnya. Sementara menurut warga dan pantauan Benus TV di lapangan, kendaraan bermuatan berat yang kerap melintasi jalan kelas 3 yang harusnya dilintasi kendaraan, dengan tonase di bawah 8 ton itu juga banyak dilintasi truk pengangkut LPG dan truk pengangkut alat berat. Selain tentunya truk kontainer milik PT Tema. Bahkan sesuai komitmen awalnya, PT Tema sempat melakukan perbaikan jalan pada selasa 31 Oktober 2017 lalu. Namun tetap saja, kerusakan jalan tetap terjadi. Lalu, apakah kondisi jalan akan terus mengalami kerusakan? Sementara dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang pembangunan jalan, maupun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur secara jelas. Bahwa tanggung jawab perbaikan infrastruktur jalan merupakan kewajiban pemerintah dan kewajiban tersebut tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain mengingat anggaran perbaikan dan perawatan jalan rusak sudah termasuk dalam setoran pajak. Selain mengamankan perbaikan jalan rusak, Pasal 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga mengamanahkan, apabila belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, pemerintah wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahkan Pasal 273 telah mengatur ketentuan pidananya. Kenyataannya, selain belum melakukan perbaikan, tanda atau rambu untuk mencegah terjadinya kecelakaan pun belum ada. Namun demikian, Pemkebrau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tak lantas membiarkan kejadian jalan rusak ini terus terjadi. Terbukti Sabtu 2 Desember 2017 dilakukan peninjauan lapangan untuk langkah penanganan jalan tersebut, meski belum diketahui kapan perbaikan akan dilakukan. Terima kasih telah menonton!